Hai viewers, jumpa lagi bersama Mehdi dalam channel Infollow Media. Kali ini kita akan membahas sebuah pulau yang dekat dengan Indonesia, namun bukan milik Indonesia, melainkan wilayah teritori Australia. Namanya ialah Pulau Christmas atau Pulau Natal. Namun sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi yang Mehdi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Pulau Christmas terletak di Samudera Hindia, sekitar 2.600 km arah barat laut kota Perth, Australia Barat, 360 km dari arah selatan Pulau Jawa, Indonesia, dan 975 km dari Pulau Kokos atau Keling di Samudera Hindia. Dulunya pulau ini tidak berpenghuni, sampai pada akhirnya ditemukan oleh orang Eropa bernama Richard Rowey pada tahun 1615. Kemudian pulau ini dinamai oleh seorang Kapten Inggris bernama William Maynars. Kapten Maynars melihat pulau ini pada hari Natal, tahun 1648. Oleh sebab itulah ia menamai pulau ini Christmas Island atau Pulau Natal. Peter Gose, seorang ahli peta dari Belanda, baru memasukkan gambar pulau ini ke dalam peta pada tahun 1666. Namun pengunjung pertama pulau ini bernama William Dampier, seorang Kapten Kapal Inggris yang bernama Signet pada bulan Maret 1688. Ibu kota pulau ini bernama Flying Fish Cove, yang biasanya juga disebut kampong. Kota ini berada di ujung utara Pulau Christmas. Luas wilayah pulau ini sebesar 135 km persegi, dengan populasi penduduk sebesar 1.843 jiwa di tahun 2016. Etnis yang menghuni pulau ini ialah warga keturunan dari berbagai bangsa. Dua per tiga pulau ini dihuni oleh orang Tionghoa, namun di pulau ini juga terdapat banyak orang Melayu, Australia, India, dan lain-lain. Di masa lalu, orang Melayu dan Tionghoa, yang berasal dari Malaysia dan Singapura, didatangkan oleh orang Eropa untuk bekerja sebagai pekerja kontrak di pertambangan fosfat di tahun 1899. Oleh sebab itulah, mengapa etnis Tionghoa dan Melayu banyak bermukim di pulau ini? Bahasa umum yang digunakan di pulau ini ialah bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan berbagai dialek bahasa Cina. Agama mayoritas di pulau Christmas adalah agama Buddha, namun agama Islam juga memiliki populasi cukup banyak di pulau ini. Sedangkan sistem pemerintahan, pulau ini dijalankan oleh pejabat Departemen Infrastruktur Australia dari Canberra. Akan tetapi, penduduknya mengikuti aturan hukum Australia Barat yang diterapkan oleh polisi federal. Secara yuridiksi, pulau Christmas tidak berada di bawah salah satu negara bagian atau teritori. Namun faktanya, pemerintah Australia Baratlah yang menyediakan berbagai pelayanan melalui perjanjian dengan Canberra, Australia. Semasa Perang Dunia I dan II, pulau Christmas pernah menjadi pangkala militer tentara sekutu, terutama Inggris dalam perang menghadapi tentara Jepang, yang semakin luas mengekspansi wilayah jajahannya. Setelah Perang Dunia II berakhir, Inggris kemudian menyerahkan pulau ini ke Australia untuk menjaganya. By the way, viewers, Australia dulunya merupakan bekas wilayah jajahan Inggris, atau sekarang dikenal sebagai negara persmakmuran Inggris. Saat ini, Australia masih menggunakannya untuk kepentingan militer yang di dalamnya terdapat Inggris dan juga Amerika Serikat. Pulau Christmas juga dijadikan sebagai tempat bagi para imigran untuk mencari suaka. Dulunya di tahun 2018, tempat ini pernah ditutup bagi imigran pencari suaka, disebabkan karena adanya protes dari para imigran yang menuntut kepastian akan keluarga negaraan mereka. Namun, pada tahun 2019, tempat ini kembali dibuka oleh pemerintah Australia. Ternyata in viewers, penduduk lokal di Pulau Christmas ada juga keturunan orang Bugis. Sebab, konon kabarnya, pada masa kerajaan, orang Bugis sering ke Pulau Christmas sebagai tempat singgah saat berdagang. Dari berbagai aktivitas pelayanan tersebut, diyakini ada beberapa orang memutuskan untuk menetap dan menjadikan Pulau Christmas sebagai tempat tinggal. Asia Pacific Space Center atau APSC, yang merupakan perusahaan peluncuran satelit gabungan Australia-Rusia, menjadikan Pulau Christmas sebagai tempat peluncuran satelit. Karena letaknya yang relatif dekat dengan garis katul istiwa dan iklimnya yang mudah diprediksi. Selain itu, letak Pulau Christmas yang terpencil menjadikan resiko jatuhnya roket pengorbit satelit mengenai manusia bisa diminimalkan. Pemerintah Australia juga menjadikan pulau ini sebagai taman nasional untuk melindungi berbagai macam kehidupan flora dan fauna yang terdapat di pulau ini. Sehingga 65% kawasan pulau dijadikan taman nasional Pulau Christmas. Ini berarti ada 85 km persegi kawasan yang dijadikan taman nasional. Dari 14 spesies kepiting darat yang ditemukan di Pulau Christmas, ada sekitar 40-50 juta kepiting darat berwarna merah, sehingga menjadikan kepiting ini unik. Untuk bisa melihat migrasi terbesar kepiting merah Pulau Christmas, pengunjung bisa datang untuk melihat pada akhir November dan juga bulan Desember, tepatnya antara tanggal 29 sampai tanggal 30. Pulau Christmas juga merupakan tujuan bagi para pecinta scuba diving, sebab Pulau Christmas memiliki spot-spot diving yang terbaik di negara Australia. Contohnya saja pesisir utara Pulau Christmas yang menawarkan beberapa karang paling murni di dunia, seperti akropora dan karang lempeng, yang menjadi tuan rumah bagi berbagai spesies tropis kecil, seperti ikan ahli bedah, dulunya Pulau Christmas pernah dijadikan tempat perjudian terbesar di ASEAN, sehingga mengakibatkan perekonomian di pulau ini berkembang pesat. Jumlah para pengunjung bertambah, sektor bisnis swasta pun langsung meningkat, sebagai imbas dari pembukaan risor-risor mewah di pulau ini pada tahun 1993. Fasilitas kasino pertama kali digagas oleh Frank Woodmore, pengusaha properti Asselberg, Australia, pada pertengahan tahun 80-an. Sebelum akhir tahun 80-an, Pulau Natal hanyalah lokasi pertambangan, hampir tidak ada fasilitas penginapan apapun, bahkan untuk memasuki kawasan pulau, harus meminta izin terlebih dahulu kepada perusahaan pertambangan yang beroperasi di kawasan itu. Namun pada tahun 1998, pada saat perekonomian Asia terguncang akibat krisis keuangan, lokasi kasino di Pulau Christmas pun ditutup. Pernah ada pengajuan di tahun 2004, agar kasino dibuka kembali, akan tetapi pemerintah federal menolaknya, dikarenakan dampak sosial buruk yang bisa ditimbulkannya. Demikianlah informasi sedikit mengenai Pulau Christmas. Semoga informasi tadi, bisa menambah wawasan kita untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, biar Mehdi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax